Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manu'ala Saudara-saudara yang bermakna Apa itu kigen? Kigen adalah singkatan dari Quranic Intelligence for Genetic Kecerdasan Quran untuk genetika manusia Kigen adalah sebuah konsep Yang telah membuktikan bahwa Quran Bukan hanya sebagai petunjuk Untuk meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat Tetapi Quran juga memiliki potensi sebagai petunjuk Untuk mengenal potensi diri manusia Artinya siapa yang ingin tahu tentang dirinya Tentang potensi genetisnya Tentang potensi bawaannya Tentang kepribadiannya Tentang temperamennya Atau terkait mesin kecerdasannya Atau bakatnya Bisa merujuk kepada Al-Quran Dalam riset kami yang lebih dari 20 tahun Kami menemukan Rumusan formula Untuk menjadikan Al-Quran sebagai rujukan Bayangkan Al-Quran yang hanya setebal ini Bisa dijadikan tool psikologi Untuk melihat kepribadian manusia Melihat potensi manusia Yang selama ini siapapun yang mau mengetahui potensi dirinya Harus datang ke psikolog Untuk melakukan asesmen tertentu Atau mengisi questionnaire Atau dengan jalan Memanfaatkan penjuprin Sehingga diketahui potensi dirinya Apa itu mesin kecerdasannya Yaitu kecerdasan majumuknya Atau mesin kecerdasan tunggarnya Pada prinsipnya Tool-tool psikologi yang ada di dunia ini Sangat berkepat Untuk menarik kita Kami Sebagai Sebuah konsep yang baru Tentu saja Berupaya menyempunakan pendekatan-pendekatan mereka Apalagi ini basisnya dari Al-Quran Tentu saja Dengan segala keterbatasan Kami berharap Allah Memberikan petugas kepada kami Untuk terus menyempunakan Kami biakini Bawasannya ini adalah Sebuah temuan Tidak mungkin Akan terjadi Akan kami dapati Kecuali atas izinnya Dan juga kami masih Untuk bersama-sama Berdialog Berdiskusi Atau mengikuti Semingat seminar Dan Keren-keren yang akan kami Selenggarakan Insya Allah Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.